Sementara itu Kapolres Jemberana bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Jemberana hari ini memantau jalur mudik dan jalur alternatif menuju Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dilakukan guna memastikan kelancaran arus mudik lebaran tahun ini. Guna memastikan kelancaran arus mudik tahun ini, Kapolres Jemberana dan Dinas Perhubungan Jemberana memantau jalur mudik menuju Pelabuhan Gilimanuk. Hampir 71 km jalur mudik di wilayah hukum Polres Jemberana dari Perkutatan hingga Gilimanuk masih ditemukan jalan rusak yang membahayakan pengguna jalan. Dua jalur alternatif menuju Gilimanuk juga tak luput dari pemantauan. Nantinya di Pelabuhan Gilimanuk akan disiapkan kantong parkir dan penampungan kendaraan yang akan menuju Pelabuhan Gilimanuk jika terjadi kepadatan kendaraan dengan mempergunakan lapangan terminal kargo Gilimanuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!